Assalamualaikum sahabat FH semuanya, dimanapun kalian berada. Salam sehat dan tetap semangat. Di video kali ini, saya mau berbagi tips membangun rumah dari awal hingga proses finishing. Di sini saya mau jelaskan, jenis bahan material apa saja yang sering digunakan dalam konstruksi pembangunan rumah. Nah, sebelum menonton video ini, jangan lupa subscribe channel Youtube Fitri Helen. Memiliki rumah dari hasil kerja keras sendiri merupakan sebuah impian semua orang. Bagaimana cara mewujudkannya? Tentunya harus ada niat dan planning. Selain rumah, kita pastinya juga ingin memiliki ruangan yang nyaman saat berkumpul bersama keluarga tercinta. Ruang tamu yang nyaman. Ruang keluarga yang menyenangkan. Tempat tidur yang cantik. Dapur idaman. Halaman yang luas penuh tanaman hias. Dan gazebo untuk tempat bersantai di belakang rumah. Awali dengan niat. Menikmati proses demi prosesnya. Menjalaninya dengan sabar. Semangat semoga dilancarkan. Apa yang jadi hajak kita? Amin. Oke, kita lanjut lagi. Bahan material apa saja yang sering digunakan untuk membangun rumah. Batu buat fondasi. Batu perikil atau split. Batu bata. Batu ringan atau hebel. Bataku. Pasir. Simen. Kayu dolop. Kayu usuk atau reng. Pusen pintu dan jendela. Dinting. Dinting. Besi. Bajar ringan atau besi holo. Pipa paralon. Kabel listrik. Keramik. Granit. Paku. Paku. Lampu. Semoga yang nonton video ini dimudahkan rejekinya untuk memiliki rumah impian. Amin. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Salam sehat dan sukses selalu. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. 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 Terima kasih.